Intro Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, sejak sepekan terakhir, harga komunitas cabai di pasar tradisional kota Pematang Sienter melambung. Dari harga awal Rp28.000 per kilogramnya, kini naik menjadi Rp50.000 per kilogramnya. Komoditas cabai dan bawang merah di pasaran semakin mahal. Salah satu jadi pasar tradisional pasar Horas Jaya Kota Pematang Sienter, Sumatera Utara. Terus mengalami kenaikan. Saat ini harga cabai merah sudah tembus di angka Rp50.000 per kilogramnya. Menurut para pedagang, kenaikan tersebut telah terjadi dalam sepekan terakhir. Harga jual untuk cabai merah yang sebelumnya berada di kisaran Rp25.000 Rp50.000 per kilogramnya. Selain cabai merah, cabai rawit juga mengalami hal serupa. Dari harga awal Rp30.000 per kilogramnya, kini naik menjadi Rp40.000 per kilogramnya. Selain cabai, kenaikan harga juga terjadi pada bawang merah dengan harga Rp42.000 per kilogramnya. Sebelumnya di kisaran harga Rp32.000 per kilogramnya. Menurut para pedagang, kenaikan harga disebabkan oleh turunnya hasil panik petani akibat cuaca buruk. Bang, ini harga cabai merah berapa sekarang? Sekarang Rp50.000. Rp50.000. Dari semula berapa bang? Rp28.000, Rp30.000. Ini sejak kapan naik bang? Dari hari Sabtu. Dari hari Sabtu ya? Ini kenapa kenaikan ini bang? Ya, akan langsung. Sudah naik lagi. Enggak panen ya? Iya. Kalau cabai hijau bang? Cabai rawit? Cabai rawit harga dari Rp30.000 ke Rp40.000. Rp40.000. Mulai kapan juga sama? Sama. Sama ya. Jadi pasokan ini kurang nih bang? Enggak. Naik ke suara. Dengan bang siapa? Dhani. Dhani. Dhani berapa sekarang bang? Sekarang Rp4.000, Rp42.000 bang. Biasanya? Biasanya Rp35.000, Rp32.000. Sudah lama naik bang? Kalau bawah enggak, berdua minggu. Dua minggu ya. Kondisi ini membuat omset pedagang menurut lantaran minat pembeli menurun. Eko Hendriawan melaporkan dari pematang siantar untuk Evarina TV. Masih seputar informasi pasar. Pemirsa harga cabai merah dan bawang merah dalam sebekan terakhir mulai merangkak naik hingga nyaris 100%. Kenaikan harga ini dikarenakan tingginya biaya perawatan, terutama pupuk yang mencapai 400%. Sejak satu pekan terakhir, harga bahan pokok seperti cabai merah dan bawang merah mengalami kenaikan hampir 100% di pasar tradisional Sigambal Labuhan Batu. Sebelumnya harga cabai merah hanya Rp25.000 per kilogram, kini mencapai Rp40.000. Sementara untuk bawang merah dari Rp32.000 kini mencapai Rp50.000 per kilogram. Selain kenaikan terjadi pada harga cabai dan bawang, harga sayur mayur seperti wortel dan jipang juga ikut merangkak naik. Seorang pedagang Suri Sinurat menyebutkan, kenaikan harga ini dalam waktu sepekan terakhir dikarenakan masih tingginya biaya perawatan beberapa komediti. Semuanya lah yang mengalami kenaikan harga. Boleh dari cabai sampai ke tomat, jipang, wortel, dorong biru, bulu cheese, dentang, sayi pahit, sayi putih. Bisa tahu apa penyebabnya? Penyebabnya karena saya bertani juga, penyebabnya bisa saya yakin itu karena kenaikan harga puluh. Yang dulunya Rp250.000, sekarang sudah hampir mencapai Rp1.000.000. Contohnya buku NPK lah. Sekarang harganya sudah Rp920.000. Dulunya Rp250.000 satu sak dianya. Kalau cabai ini bang, itu harga awal sampai sekarang berapa itu bang? Kalau seminggu yang lewat, masih hadiah kisaran harga Rp28.000. Kalau saat tiga hari yang lewat, sudah mencapai dia Rp40.000 ke atas. Sebagai upaya alternatif untuk memenuhi kebutuhan, warga terpaksa membeli bahan sembako yang sudah berhari-hari atau restan, seperti cabai petik atau tomat yang sudah berhari-hari. Bucuk Sitorus melaporkan dari Labuhan Batu untuk Eparina TV. Informasi menarik lainnya akan kami hadirkan sesuatu lagi. Tetap lah bersama kami. Terima kasih telah menonton!